Itu tradisi, Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal Presiden 30 hari ke luar negeri. Muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Bukan lautan tapi kolam asli. Urusan makan aja kok ngutang lagi. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ending-ending yang ngutang ke Cina lagi. Orang bilang tanah kita tanah surga. Prabowo bilang cukup APBN-nya. Tau orang bilang tanah kita tanah surga. Eh ternyata uangnya ngutang ke Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kembali lagi terbukti omongan Rocky Gerung yaitu analisa Rocky Gerung. Banyak sekali analisa-analisa Rocky Gerung ini ya. Di kemudian hari akhirnya terbukti. Nah kali ini kembali lagi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya. Tentang kunjungan lawatan Prabowo ke luar negeri. Dimana kemarin ya Prabowo melakukan lawatan pertamanya ke Cina. Nah ini dilansir dari okezone.com. Cina siap guyur utang ke Republik Indonesia biayai program makan bergizi gratis Prabowo. Nah ya tulisan dari okezone.com ini sudah diprediksi oleh Rocky Gerung. Coba kita baca sedikit ya. Indonesia dan China menyepakati proyek pendadaan program makan bergizi gratis di Indonesia. Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Cina baru-baru ini. Selain itu hasil kesepakatan lain adalah keamanan di bidang maritim. Kedua kesepakatan ini dibaca usai pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Cina Xi Jinping. Di Beijing pada Sabtu 9 November 2024, pemerintah Cina telah sepakat untuk mendanai program makan bergizi gratis di bawah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kesepakatan ini merupakan bagian dari tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai 10,7 triliun USD atau setara 157,64 triliun. Jadi kalau ada yang bilang bahwa makan bergizi gratis itu adalah gratis, tentu tidak ya. Jadi sudah jelas ada buktinya bahwa Prabowo justru mendapat pendanaan. Artinya di sini bukan semata-mata Cina mendanai atau membiayai gratis tetapi dalam bentuk pinjaman. Artinya makan bergizi gratis adalah hutang. Jadi kalau misalnya nanti ada anak-anak yang diberi makan bergizi gratis ya, jadi negara berhutang kepada Tiongkok. Jadi kita tahu ya China itu ya pinter, tidak maulah dia memberi semata-mata gratis. Pasti ada MOU ya yang saling menguntungkan. Tetapi di sini kita lihat lebih banyak lah menguntungkan Cina dan itu sudah dari dulu ya, sejak zaman Mulyono. Jadi yang katanya makan bergizi gratis, katanya gratis ternyata tidak. Tetap kita harus bayar ya. Nah kalau kita kaitkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu, yaitu Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri dan akan mencari pinjaman atau pendanaan ya, terutama untuk programnya yaitu makan bergizi gratis. Dan ternyata apa yang disampaikan Rocky Gerung akhirnya terbukti dan terjadi. Bahwa China memberi pendanaan sekitar 157 triun untuk mendukung atau mensupport program Prabowo makan bergizi gratis. Artinya APBN tidak sanggup menanggung ya untuk program Prabowo makan bergizi gratis. Sehingga Prabowo pun ya harus meminjam atau mencari dana untuk makan bergizi gratis. Jadi lagi-lagi apa yang disampaikan Rocky Gerung akhirnya terbukti dan terjadi. Baik coba kita lihat lagi ya video dari Rocky Gerung. Minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh. Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri. Untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dilakukan. Biasa itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal Presiden 30 hari ke luar negeri. Muter. Untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh. APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani, Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Sales Promotion Girl-nya. Itu yang terjadi. Kenyataannya begitu. Saudara-saudara. Tapi kita tunggu, dapat enggak kira-kira? Tapi itu masalah kemampuan Pak Prabowo untuk mendalilkan bahwa, kan kalau Anda di dunia pinjam-minjam dunia sekarang, Anda minjam itu, mesti ada personal guarantee. Sudah kaya perusahaan swasta. Karena Bank Dunia, lender internasional akan tanya, siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik? Ya orang cari Menteri Keuanganmu siapa? Jadi dasarnya kan, satu-satunya yang bisa kita andalkan, tinggal Mulyani. Karena Mulyono udah pulang kampung. Yang memang gak bisa diandalkan. Jadi itu soalnya. Tapi Anda bayangkan, Pak Prabowo sebulan ini akan pergi ke luar negeri. Siapa yang akan memegang kendali pemerintahan di dalam negeri selama 30 hari? Siapa? Oh, kalian asal ngomong. Furak-furak faham. Dan memang itu yang akan terjadi dan kita akan melihat apa hasilnya nanti. Jadi cukup menyedihkan ya negara Indonesia kita ini ya. Begitu besar negara ini ya. Begitu banyak hasil alamnya. Tetapi untuk makan bergizi gratis saja, kita harus ngutang ke China. Ternyata, pemerintah Prabowo tidak beda jauh dengan pemerintah Mulyono sebelumnya. Dan ini adalah fakta. Karena kita lihat Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Jadi negara yang pertama yang dikunjungi oleh Prabowo adalah memang China. Jadi memang kiblat ekonomi Prabowo tidak jauh dengan Jokowi yaitu China. Dan kemarin di saat Prabowo melakukan lawatannya ke China, ternyata juga Prabowo membawa atau memboyong para Taipan ya. Jadi ini menjadi pertanyaan dari netizen, ngapain Taipan dibawa oleh Prabowo ke China? Pasti ada kepentingan-kepentingan bisnis mereka yang diakomodir oleh Prabowo. Baik ya, coba kita dengar ya komentar dari Bang Refil Harun tentang Prabowo memboyong Taipan ke China. Nah, para konglomerat itu datang tidak berbarengan dengan Prabowo Sujanto. Tapi sepertinya tidak juga dengan Kadin sepertinya, dengan Andindia Bakri. Jadi kalau dilihat dari berita ini, mungkin saya salah. Hasim datang duluan dengan Andindia Bakri dan Fahri Hamzah mempersiapkan kunjungan dengan beberapa pihak. Dan Hasim menjadi legitimate karena dia memiliki jabatan di Kadin. Jadi ini Kadin yang menyiapkan ya, sebagai mitra negara. Kemudian di situ yang ikut juga Fahri Hamzah sebagai wakil menteri perumahan dan permukiman. Yang berangkali nanti akan mendapatkan kredit atau bantuan atau kerjasama dari China dan negara lainnya. Bergantung apakah Fahri juga akan ikut ke Amerika dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu satu hal ya, lumayan lah ya. Hari baru diangkat 21 hari, sudah keluar negeri. Seperti anggota DPR juga ya. Aduh, anggota DPD juga. Sering sekali keluar negeri saya lihat ya. Kalau ditanya lagi gimana keluar negeri? Keluar negeri banyak sekali kunjungan keluar negeri tersebut yang kata Prabowo penting gak penting ya. Kalau gak penting ya jangan dilakukan. Kadang-kadang begitulah ya. Lalu sepertinya kelompok lain, Al-Sadrashid, Tommy Winata, kemudian Prajogo Pangestu, Frankie Wijaya. Sepertinya datang dari grup yang lain, grup konglomerat. Kira-kira begitu ya. Begitu, begitulah bunyinya ya. Jadi, kita tidak tahu ya bagaimana kemudian sikap Prabowo Subianto terhadap para konglomerat atau para Taipan ini. Apakah kemudian, tapi yang jelas dalam hal pembangunan rumah dan permukiman, janji Prabowo untuk menyediakan 3 juta rumah, itu mulai. Taipan kemudian mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangannya, ya biasalah. Ambil 10 dari negeri ini, kemudian ulurkan 1 atau 2 poin. Padahal coba kita lihat, apakah mereka-mereka memang seorang yang taat bayar pajak, nasionalis sejati misalnya, tidak memiliki rekening di luar negeri yang berlebihan, kecuali untuk hanya kepentingan bisnis, tidak punya perusahaan cangkang di Cayman Island, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah itulah, seorang nasionalis sejati itu orang yang taat aturan, tidak hanya bisnis, tapi bagaimana menyihatkan lingkungan bisnis itu. Begitu Sobat R.H.C. Alian. Ya kita lihatlah nanti ke depan, apakah Prabowo Subianto menjadi presiden yang ingin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ataukah sebesar-besarnya kemakmuran konglomerat. Jadi kita akan lihat ke depan. Jadi tidak ada bedanya ya, pemerintah Mulyono dan pemerintah Prabowo yang ujung-ujungnya akhirnya berhutang. Padahal Prabowo dulu ya, kalau kita lihat jejak digitalnya, Prabowo sangat keras sekali bahkan ya, tidak mau Indonesia ini menjadi kacung daripada China. Tetapi fakta yang kita lihat, setelah dia salah bergaul dengan Mulyono, akhirnya juga dia tidak beda jauh dengan Mulyono. Saya punya psychological handicap. Apa psychological handicap itu? Kita tidak boleh seuzon sama orang. Ya kan? Karena baru 21 hari pemerintahan. Like I said, kalau sama Mulyono itu sudah ada final say dan final judgment. Tapi dengan Prabowo nggak bisa kita. Baru 21 hari bro. Nanti setelah sebulan, eh setelah 100 hari baru kelihatan tuh arah pemerintahan. Ini kira-kira bisa diharapkan atau tidak. Nah sementara ini memang ada poin-poin negatif. Seperti misalnya kunjungan pertama ke China dulu ya, kayak laporan gitu. Kemudian masih ada sembilan naga ikut misalnya. Yang baik ya Zarub Rikar oke. Itu baik kan mengungkap mafia melalui kejaksanaan agung. Tetapi tidak ada ambil tindakan yang tegas terhadap fenomena suap di mahkamah agung misalnya. Jadi plus dan minus itu kita lihat. Pembentukan kabinet kelihatannya kabinet kompromistis. Jadi bukan soal main aman, Bung ya. Bukan berhati-hati juga. Kalau berhati-hati ya, tetapi terserang saya punya psychological handicap untuk menilai Prabowo terburu-buru. Makanya saya mengatakan, apa yang saya katakan ini subject to isu hari ini. Makanya kita dorong terus Prabowo untuk agar memenuhi komitmennya. Tapi kalau sama Mulyono, no way. Karena udah jelas 10 tahun merusak ekonomi kita. Merusak kohesifitas sosial kita. Merusak hukum kita. Merusak demokrasi kita. Indikatornya mundur semua. Jadi begitu ya, bro. Jadi saya tidak ada persoalan. Saya itu juga tidak minta jabatan sama Prabowo. Tidak juga meminta pendapatan. Walau hak saya sebagai rakyat Indonesia agar diberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pesan konstitusi. Tetapi itu pun kita tidak tagih ke pemerintah. Yang kita tagih adalah ruang kebebasan. Kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau ekonomi ya, kita serahkan kepada Allah SWT. Karena kalau saya bicara etika politik, ya kita harus tanya, fungsi didid itu sebagai apa? Ibu negara bukan. Anak gak boleh dibiayai. Ingat cerita tentang Umar bin Abdul Aziz ya kan? Boro-boro dibiayai negara. Lampunya saja dimatikan. Ketika anaknya datang ke kantor song halifah. Ya Umar bin Abdul Aziz. Ya tetapi itu zaman Abu Nawas 1001 malam, nilai-nilai masyarakat berubah. In certain area, orang menganggapnya bukan lagi itu melanggar prinsip good governance dan clean government. Misalnya hadirnya didid dalam kunjungan itu tidak dianggap menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan keluarga. Datangnya hasim. Di situ juga dianggap bukan untuk kepentingan pribadi. Apalagi hasim tidak datang dengan Prabowo. Nah itu is a good point. Dia tidak datang dengan Prabowo. Karena kalau dia datang dengan Prabowo, who is he? I'm a younger brother of Prabowo. Ya walaupun Anda yang younger brother, Anda tidak bisa juga main ikut presiden. Karena presiden itu belongs to the state, belongs to the republic. Bukan belongs to Joyo Hadikusumo family. Dan saya kira ini adalah prinsip-prinsip good governance, clean government. Tapi kita lihatlah bagaimana nanti ke depannya. Apakah memang Prabowo Subianto itu orang yang bisa kita andalkan ataukah ternyata cuma omen-omen juga. Halo guys, ada berita soal program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo. Jadi pemerintahan Cina sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo ini. Jadi Indonesia dan Cina ini telah menyepakati pendanaan food supplementation and school feeding program di Indonesia. Begitu nama programnya. dan kesepakatan ini dibacakan saat penanda tanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping. Yang saya heran adalah kok bisa ya para menteri dan pemerintah kita ini merasa bangga memberi makan anak kita dengan uang hasil meminta-minta mengemih seperti ini dan berhutang. Kenapa apakah kita sudah tidak lagi punya pride punya rasa malu lah seperti keluarga yang memberi makan anaknya dengan hasil meminta-minta. Sesungguhnya kalau menurut saya banyak hal yang bisa dilakukan menurut saya untuk Pak Prabowo ini misalnya dengan melakukan banyak efisiensi karena program-program strategis nasional ini seharusnya dilakukan secara mandiri. Pak Prabowo banyak bisa melakukan efisiensi anggaran di beberapa lembaga dan kementerian bahkan kalau perlu dirampingkan kabinet yang luar biasa di buku ini mengevaluasi program-program yang menyedot anggaran yang hasilnya tidak efektif apalagi kalau anggarannya begitu besar rata-rata kan anggarannya besar-besar semua nih. Saya rasa rakyat kita enggak dikasih makan gratis pun enggak apa-apa masyarakat itu masih banyak kok yang mampu untuk hanya sekedar makan siang yang lebih penting adalah bagaimana menyelamatkan uang negara dari korupsi kegiatan ilegal yang money laundry lalu judi online lakukan efisiensi di pelukan program yang efektif seperti yang tadi dibilang yang menyedot anggaran besar saya rasa ini kalau ini dilakukan kita tidak perlu meminta-minta ke negara lain hanya sekedar untuk makan apalagi ini kan pinjaman pinjaman berbunga hutang ini bukan bantuan gratis tentunya artinya setiap tahunnya Pak Prabowo akan terus membuat hutang baru untuk makan siang gratis ya entahlah ini kan dibatang sebuah keluarga yang memberi makan anaknya dengan hasil berhutang jadi gali lubang tutup lubang akan seperti itu terus apalagi kita berhutang untuk membiayai program yang sebenarnya bukan prioritas kebutuhan karena ini kan bukan rakyat yang meminta sebenarnya untuk program ini ini adalah program kampanye janji kampanye Pak Prabowo dan Gibran ya saya rasa kalau kondisinya belum kondisinya belum memukinkan rakyat itu akan bisa memaklumi bahwa program ini mungkin belum bisa dijalankan daripada ini akan menjadi beban menjadi ya apa ya sesuatu yang akan menambah hutang kita yang ujung-ujungnya rakyat juga yang terkena Salam Cina sepakat bantu danai program makan bergizi gratis Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke China baru-baru kemarin ternyata salah satu isi MOU-nya adalah bahwa China akan mendanai program makan bergizi gratis Presiden Prabowo kabar baik atau apa ya bagi kita ini kalau bagi saya pribadi urusan makan kita minta-minta ke negara lain kedua urusan apa namanya apa yang dikasih nanti Chinese food sama kita gak tahu tapi gak mungkin tapi intinya kelihatannya memang urusan makan kita harus menjadi peminta-minta ke negara lain itu sih yang saya tangkap mohon maaf kalau saya salah mengenalisannya silahkan kasih komentar yang beretika program makan bergizi gratis Indonesia dipayari oleh China well mungkin tidak sepenuhnya guys hanya sebagian tapi ini adalah hal yang luar biasa yang Pak Presiden Prabowo hasilkan dari kunjungannya ke China tidak cuma program makan gratis saja guys tapi ada perjanjian-perjanjian kolaborasi lain seperti ada blue economy dimana ekonomi yang berbasis kelautan dan isi-isinya ekspor kelapa dari Indonesia ke China perikanan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang kita nangatangani secara bilateral oleh Indonesia dan China nah menurutku yang sangat-sangat keren ini guys saat Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping bertemu band militer China itu melantunkan lagu Indonesia Raya nah Presiden Prabowo pun tidak sendiri ketika dia ke China dia dibarengi oleh beberapa menteri kabinetnya dan konglomerat-konglomerat Indonesia seperti adiknya Pak Asim Jojo Kusumo Frankie Usman Wijaya dan orang terkaya di Indonesia yaitu Pak Prayogo Pangestu mereka menandatangani MOU kerjasama antara perusahaan-perusahaan di China dan Indonesia yang katanya nilai investasinya itu sebesar 10 miliar USD atau setara dengan 156 triliun rupiah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton